Ya, pemirsa mengantisipasi peningkatan arus balik lebaran. Siang ini, Korlantas Polri akan memperlakukan one-way dari gerobang tol Palemanan Utama, km 188 sampai dengan km 72 Cikampe. Berdasarkan evaluasi dengan jasa marga dan pihak terkait, ruas tol Cipali baik jalur A dan B tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas dengan volume kapasiti ratio sebesar 1,19. Oleh sebab itu, Korlantas Polri akan memperlakukan rekayasa lalu lintas one-way pada hari ini, Kamis 5 Mei 2022 mulai pukul 11 siang hingga pukul 00.30 malam nanti. Dimulai dari gerbang tol Palemanan Utama, km 188 sampai dengan km 72 Cikampek, lalu dilanjutkan dengan kontraflow sampai dengan tol Jakarta Cikampek, km 47. Sementara pemirsa Kakor Lantas Polri, Jempoa Firman Shanti Budi, mengimbau masyarakat agar tidak berhenti di pinggir jalan tol saat menunggu rekayasa arus lintas saat arus balik kemudik 2022 agar tidak mengganggu para pengguna jalan lain dan tidak menimbulkan kepadatan arus lintas. Jika memang terjebak saat pemberlakuan one-way, masyarakat pun diimbau menggunakan jalur arteri daripada menunggu di pintu gerbang tol. Evaluasi kemarin, kami sama sekali tidak berharap masyarakat menunggu saat di pinggir jalan tol, menuju gate-gate tol yang ada, menunggu kapan one-way ini berakhir. Karena sekali lagi, kami berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak pasti, sangat dinamis. Oleh karena itu, daripada menunggu di pintu gerbang tol, lebih baik manfaatkan jalur alternatif atau arteri yang ada dengan mengikuti arahan-arahan yang ada di petugas. Yang keempat, kami juga mengingatkan bahwa kami tidak ingin menonjolkan kewenangan di sini, tapi diskresi untuk kepentingan yang lebih besar harus kami ambil dalam kondisi yang sangat tidak ideal ini. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Terima kasih telah menonton!